Dari rekaman CCTV, Brigadir J masih hidup tiba di rumah dinas Kadif Propam sepulang dari Magelang. Brigadir J ternyata terlihat masih hidup saat tiba di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo saat tiba dari Magelang. Fakta ini terungkap dari hasil pemeriksaan sebanyak 20 kamera CCTV yang menayangkan rekaman video pada 27 titik. Irjen Verdi Sambo saat itu bersama keluarganya baru saja dari Magelang seusai mengantarkan anaknya. Fakta baru tersebut disampaikan Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Muhammad Hoyrul Anam. Hoyrul Anam mengatakan Brigadir Yosua terlihat ada di antara rombongan saat keluarga Irjen Verdi Sambo tiba di rumah dinasnya di Kompleks Polri di Duren 3, Jakarta Selatan sepulang dari Magelang. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak Verdi Sambo masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. Kemudian tampak juga istri Verdi Sambo dan Brigadir J yang juga sampai di Duren 3 sepulang dari Magelang. Apa yang paling penting di video ini, di area Duren 3 video CCTV memperlihatkan ada Irjen Verdi Sambo, ada rombongan dari Magelang. Irjen Verdi Sambo masuk duluan, lalu rombongan dari Magelang dan disitu terlihat ada Bu Putri. Ada Yosua, almarhum masih hidup saat dia sampai di Duren 3. Katanya saat konferensi pers di kantornya Rabu 27 Juli 2022, Irjen Verdi Sambo saat itu bersama keluarganya baru saja dari Magelang seusai mengantarkan anaknya. Selain Brigadir Yosua, di rekaman CCTV juga terlihat Barada E bersama rombongan di Magelang menuju Jakarta. Barada E disebut sebagai pelaku tembak-menembak dengan Brigadir Yosua hingga tewas dengan sejumlah luka tembak di tubuhnya. Menurut polisi, aksi tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo karena kasus dugaan pelecehan. Hairul Anna mengatakan, usai rombongan Irjen Verdi Sambo, almarhum Brigadir Yosua, Ibu Putri, dan Barada E tiba di Jakarta dari Magelang tidak langsung ke rumah dinas atau TKP di Duren 3. Rumah TKP yang dimaksud adalah rumah yang selama ini disebut-sebut polisi menjadi lokasi kejadian tembak-menembak antara Barada E dan Brigadir Yosua. Hairul Anna menjelaskan, dalam video 20 CCTV yang diperiksa, Komnas HAM memperoleh gambaran perjalanan rombongan Irjen Verdi Sambo termasuk soal keadaan Brigadir Yosua. Menurut Hairul Anna, video yang diperlihatkan kepadanya tidak ada sama sekali proses editing. Sementara itu, Komnas HAM juga mengecek isi ponsel yang terkait peristiwa tewasnya Brigadir Yosua ke polisi. Ponsel yang diperiksa diantaranya milik Irjen Verdi Sambo dan Brigadir Yosua. Sementara, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik menyebut pihaknya belum memeriksa seluruh isi ponsel milik Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Menurutnya, ada sejumlah barang yang belum dibawa oleh tim Puslab for Polri. Hal itu disebabkan barang tersebut belum selesai dianalisis oleh Puslab for Polri.